Dam yang nomor empat yaitu dam yang wajib sebab membunuh hayawan liar yang bisa dimakan dagingnya. Dam ini yaitu namanya dam tahhir, artinya memilih salah satu di antara tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dam yang nomor empat yaitu dam yang wajib sebab membunuh hayawan. Dam ini yaitu namanya dam tahhir, artinya memilih salah satu di antara tiga. Yang pertama kemarin itu kalau memang itu hewan itu punya persamaan dalam arti bentuk atau besarnya, maka yang dikeluarkan itu sebagai dam adalah semacamnya atau sesamanya itu, pislunnya itu diberikan kepada orang-orang fakir yang ada di sana dan orang miskin. Contohnya kemarin membunuh manuk suari, itu manuk yang besar, maka menyembelek unta. Terus contoh contoh lain kemarin itu ditutur disebut dalam kitab yang luas keterangannya. Jam yang nomor dua yaitu atau tidak menyembelek seperti tadi itu, apa? Mengklus harganya harganya hewan tersebut harganya onta dibelikan makanan yang cukup untuk fitrah diberikan kepada orang miskin dan orang fakir yang ada di sana. Tidak dikeluarkan ontanya, tapi dikeluarkan uangnya, diberikan makanan yang sesuai dengan di sana, dikasihkan fakir miskin yang ada di sana. Atau kalau tidak begitu, diklus harganya itu berapa, makanannya itu dapat berapa, berapa mut, katakanlah dapat 30 mut, sejumlah harga itu. 30 mut itu, setiap mutnya boleh puasa satu hari. Berarti kalau 30 mut, ya puasa 30 hari. Kalau setengah, kalau 3 mut setengah, setengahnya itu dijangkapi satu hari, berarti. Itu, itu namanya dam tahhir, boleh memilih. Kemarin itu ada dam, itu dam tartip, ada dam tahhir. Yang dam tahhir, boleh memilih itu damnya karena membunuh hewan seperti makgul kemarin itu. Lah, betul, kemarin. Tartip. Tidak boleh pindah ke selanjutnya sebelum, sebelum yang pertama tidak mampu. Tidak mampunya karena tidak ada atau karena yang kemarin itu. Kalau ini, walaupun ada, tetap boleh memilih. Tidak ketat seperti dam tartip. Membunuh dan termasuk tanaman. Tanaman itu kan tidak boleh juga. Kalau bisa tanaman lebih. Bagi aku mencari. Terima kasih. Bagi, oke. Bagi, ayo, ya. Jujudu kot, ul-zah-zahatil haram. Yang keke. Kalau kau hiling-hiling titik ini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi begitu hubungan suami istri maka dia wajib membayar jam yang berupa ontah berat ontah itu mahal mahal ontah sebelum otok rambut yang kedua oke oke sebelum tahalul yang kemarin itu oke ontah yang sifatnya seperti sifatnya yang ada di dalam bab kurban yang mencukupi dalam kurban gitu aja dan seterusnya oke fa'inlam yajid kau wamamongko ngekruso atau ngergo ngergo sopa si muhrim atau uang al badanata ing unto bidaro hima kelawan piro piro tirham bisik rimak kata kelawan regone tanah mekah waktal wujubi ing dalem waktune wajipe dam jadi dam yang ke lima tadi itu dam wajib karena hubungan suami istri itu damnya dam tertib berurutan yang pertama harus mengeluarkan ontah baik laki-laki atau perempuan kalau memang tidak menemukan ontah artinya tidak menemukan itu memang secara kenapa oke kisi memang secara indera ontah gak ada seumpama tapi gak ontah gak untung atau atau secara seri gak ada kan apa itu ya ada ontahnya tapi harganya bukan seperti biasanya itu dianggap gak ada maka ya apa sapi ini sembelai sapi tapi sapi kok gak ditentukan berapa-berapanya satu berarti sapi dengan ontah itu jauh harganya itu kok enggak 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 batu telaku enggak sapi ayat itu sapi yang mencukupi dalam kurban kemarin itu baik perempuan atau laki-laki oke oke termasuk kerbau oke yang sepadan yang sepadan dengan itu kalau memang tidak menemukan sapi seperti tadi itu sapinya memang gak ada atau harganya bukan main mahalnya yang tidak seperti biasanya maka 7 kambing 7 kambing kalau tidak menemukan 7 kambing ya harganya ontah tadi itu dikrus dengan uang mata sana oke waktu harga wajibnya itu kan gak menentu oke naik turunnya napa ini dolar atau napa ini tertentu oke terus 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 kemudian yang panggilan dan tidak yang panggilan kemudian Allah masyak ini haram mengatasi pilihan miskin karena haram wafukoro ihilan pira-pira wang fakire tanah haram jadi kalau kita tidak mampu atau tidak menemukan tujuh kambing tadi itu maka harganya onta dikeruskan harganya onta, diberikan makanan disedekahkan kepada fakir miskinnya tanah haram, bagaimana kita tidak tahu, ya kita kan bayar dam itu tidak langsung ke orangnya karena ada mukimin atau yang lain itu tentunya mereka-mereka itu yang mengetahui kalau tidak mengetahui kok jadi begitu tanggung jawab ini tanggung jawab, tanggung jawab besar kalau zakat itu tidak harus tidak harus melakukan amin melakukan amin amin agar mereka diwakirakan Tidak ada ketentuan Diberikan berapapun boleh Yang ada ketentuan tadi itu Harganya ontai itu dibagikan makanan semua Dibagikan orang fakir miskin disana Terus setiap miskinnya berapa Tidak ada ukuran Tidak ada ukurannya Jadi kalau memang diberikan Mata uangnya Tidak cukup Kalau dulu tirham Maka tidak cukup Tidak usah repot-repot untuk panganan Betul Secara akal kan Lebih mudah Ini lagi syafi'i Menawilin itu Mungkin Untuk mempermudah Boleh tapi Buatnya tidak syafi'i Yang boleh diberikan Oh enggak 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 Lai jakat fitra Anu Hanafi'i'i Lai jakat fitra kan Harus Berupakan Enggak Kalau Zakat yang lain mentah nih ya kalau memang gak menemukan makanan gak boleh diberikan uangnya gak boleh diberikan uangnya ya semua mengkomposok angkulimuddin yauman sedihna aduh untuk menyerahkan mengkapokkan jadi kalau memang yang ada sebagian makanan ya sebagian dibeli sebagian seperti itu dari sisa harga tadi itu uang yang tidak ada makanan yang dibeli itu dikeruskan apa setiap diberikan makanan jadi berapa mud itu oke puasa mendingan kalau memang sebagian ada kalau gak ada semua ya harganya onta oke rodo 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 waklamlan meruwaso pesiro annal hadiyah saya temani hadiyah iku ala kisma ini yang mengatasi yang mengatasi orang bagian ahadu mautai salah si jini kisma ini iku ma barangkan akan aneh tisorin aneh 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 soren sangking ke kepung wahadzak utawi iki iki hadiyah iku wahadzak utawi iki iki iku makan ala ikhsorin iku lajib uara wajib obo bak suhu ngirim makan hadiyah ilal haram mimaring tanah haram balyut bahu balik meleo sopesi wong fi mau di ilik sori indalem panggonane ke kepung hadiyah atau dam kemarin itu itu ada dua bagian oke satu karena dia terkepung oleh musuh tersandra lah bagaimana itu tidak wajib digirimkan ke tanah makah dimana sampean itu tersandra disitulah membayar hadiyahnya damnya oke wasani utai kang nomor loruh iku alhadiuh hadiyah alwajibu kang wajib bisa bapitarki wajibin kelahan sebab ninggal perkara kang wajib kolowingi jadi ini istilah hadiyah ngedam oke jadi ini alhadiuh alwajibu bisa bapitarki wajibin kelahan sebab ninggal lo perkara kang wajib awfi'li haramin utawa sebab halakoni perkara kang haram jadi yang kedua hadiyah atau dam yang wajib karena mengerjakan perkara yang haram eh sebab meninggalkan perkara yang wajib atau mengerjakan perkara yang diharamkan kemarin itu maka kalau damnya karena meninggalkan perkara yang wajib seperti kemarin itu apa yang diwajibkan ketika kita ibadah umur atau haji itu dikerjakan kalau tidak berpotensi untuk tadi itu dam apa yang diharamkan ketika kita ikhram haji atau umrah kalau kita kerjakan maka itu berpotensi dam itu kalau seperti itu damnya wajib di tanah haram yang kemarin itu ada yang diharapkan di tanah haram tabel-tabel tidak 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 diterima kasih saya kemarin Ustadz Hasan Al Marhum itu tidak membantungan mawajib jadi kalau A ini ketemu ini langsung di kelejutan oh sama yang ini langsung jadi kota-kota kreatif kreatif yang jadi tidak usah langsung langsung itu mati dari itu dikerejutan Oh, kalau misalkan ini, lihat ketemu lagi. Loh, langsung ngerti, ngerti, ngerti. Bentuknya segitikah. Lihat, aku lalu ikal. Lalu ikal, kau buatan tadi mudin di sana. Ngerti, Pak Dut. Saya, wantan, benar-benar, wantan lakuman, suatu saat itu, sampai melalui, mana asyik, Pak Anu? Wadah ini. Ini, Pak Anu. Lu, Pak Anu kan, wantan, mele, matlilai beni, Dolongka, Kamu adanya, rata-rata ini pembatasan. Merkulullai-rata ini. Tidak berbicil, Paris, Nur, Tidak berbicil. Tidak berbicil jurnia, Itu rata-rata Muhammad pikir, Jangan berbicil. Niki Jadi Woyukhtasu dapkuhu bilharami Niki Wadzakaran nyebut sobal musaynifika musaynif Hadha ing iki iki Dam Hadiyu Hadiyu alwajib Fikaulein dam-damukin musaynif Walai ziulan orang nyukupi Ingwong opa hadiyu hadiyah Wal it'amulan ora Awepangan Illa bilharami angin Dalam tanah haram Dam yang meninggalkan perkara Yang diwajibkan atau Mengerjakan perkara yang diharampan ini Ini khusus untuk Dikerjakan di tanah haram Illa bilharami Maksudnya Dibedakan Dibedakan Sammi 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 mau tak Nggak Nggak Istilah ini gimana Istilah mawan Nggak Ini kutukuala ini Kutukuala ini Kutukuala ini Tereng Anu Wadzak 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 Tersananya Antan Waakalluma Uta'ilu sedidi Perkara Yudzi Ukang Yudzi Ukang Ayat Va'ah Into Nguwehna Sopowong Al-Hadiah Jadi untuk ini ada ketentuannya Tiap orang miskin Eh bukan Ketentuan miskinnya Miskinnya tiga Minimal tiga Jadi Jadi minimal untuk mencukupi hadiah itu Orang miskin tiga Atau orang fakir tiga Satu butuh mencukupi Kita sementara Ini kan Sementara kita kan gak tau Kita cuma menyerahkan Pembagiannya kan disana Disana itu harus bertanggung jawab Bukan soal bisnis saja Mestinya begitu Dukoh Nah Niku sing Kenapa ini Ini itu di temuri kau Baik itu penduduknya Penduduknya asli Mungkin tidak asli Ini Bukan masalah itu Pokoknya mungkin diserahkan di tanah Budzil haram ini Nah kau kan sih Sakit Masalahnya kan Ada yang mukimin Yang pendatang itu Ini Bapak-bapak Bapak-bapak Wakat takut Dama'an al-muroda al-masakin awil fukoro Jadi Telah 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 lewat Keterangannya Yang dimaksud miskin Atau fakir Fakir Alka'inuna Filharam Yang berada di haram itu Bagaimana Walau hurba'a Walaupun orang asing Oke Ada disitu Orang Indonesia loh Termasuk nih Bukan Genggenggenggenggg Jadi Waktu mengeluarkan itu Ada orang asing disitu Yaitu Oke Terus bagi orang yang itu Orang yang Yang Apa anggih Yang Kewajiban tadi itu Tidak boleh makan Seperti hanya Kurban yang wajib Kan Kurban wajib Nazar kan Gak boleh makan Orang Yang bersangkutan Atau Akiko yang wajib Kan gak boleh makan Kalau akiko atau Kurbannya sunnah Boleh makan Ini damnya Dam wajib Damnya kan Dam wajib Wakil lumah Ini terus Manin Benar Tidak Ay ma wajab alai indah takhir Awil ajasi Wow Akhirnya boleh